Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial Gitar Pemula. Di video kali ini kita akan belajar tentang skala minor. Apa-apa saja dan bagaimana kita bisa menggunakannya di improvisasi. Misalnya seperti ini. Ya lebih kurang seperti itu ya. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari ada 4 skala minor yang sangat penting yang teman-teman perlu ketahui. Jadi nama-namanya yang pertama adalah natural minor, yang kedua adalah dorian scale, yang ketiga adalah harmonic minor, dan yang keempat adalah melodic minor. Oke, langsung aja yang pertama natural minor. Jadi kita ambil dari nada C ya, dan untuk memudahkan kita juga belajar, kita akan belajar menggunakan 3 senar, yaitu senar 1, 2, dan 3 aja dulu. Oke, langsung ke natural minor scale. Nah, natural minor scale ini adalah, dia sebenarnya bentuk ke-6 dari major scale. Jadi kalau misalnya dia kayak C major scale, berarti minor scalenya adalah A minor scale. Nah, itu jadi nodenya sama semua isinya. Nah, kalau misalnya sekarang kita belajarnya di C minor scale, nah C itu adalah nada ke-6 dari S atau E mol. Nah, sehingga nada-nada di C minor scale itu sama persis dengan di S major atau E mol major scale. Nah, hanya mulainya dari nada ke-6, yaitu dari nada C. Oke, untuk natural minor scale ini rumusnya adalah 1, 2, flat 3, 4, 5, flat 6, flat 7, kembali lagi ke-1. Nah, langsung lanjut kita membentuk chord diatonik dari skala itu. Jadi ingat, kalau dulu pernah saya bilang cara membuat chord adalah skip 1 ya. Pilih satu nod, kemudian skip 1 dari skala. Nah, jadi kalau misalnya C, D, S, berarti C, S, kan D-nya di-skip, C, S, F, G, berarti C, S, G, C, S, G, itu jadi chord C minor. Kemudian mulai dari D, berarti D, F, As, untuk di skala C minor natural ya. Untuk D-nya adalah D, D-minis. Kemudian untuk S-nya adalah S, major. Kemudian untuk F-nya adalah F minor, G-nya adalah G minor, As-nya, As mayor, Bass mayor, kembali lagi ke C minor. Oke, kita coba improvisasi C minor menggunakan natural minor scale ya, teman-teman. Tuh, waga, ya. C minor scale. Tuh, waga, ya. Turun lagi. Tuh, waga, ya. Ya, kayak gitu ya. Nah, jadi kamu bisa improvisasi ya menggunakan chord-chord diatonik yang ada di skala C natural minor. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah skala Dorian atau Dorian scale. Nah, Dorian scale ini adalah dia menjadi nada kedua dari sebuah tangga-nada mayor. Berarti kalau C dorian scale, berarti C itu narian kedua dari bass. Nah, kalau bass mayor. Nah, kita mulai dari nada C-nya aja. Itu jadi C dorian scale ya. Nah, perbedaan di Dorian scale ini kalau di C natural minor, tadi adalah flat 6, flat 7 di belakangnya. Nah, yang ini flat 6-nya itu naik satu, jadi enam. Oke. By the way, di 4 minor ini semua nadanya dari 1 sampai 5 itu sama, tapi yang beda itu cuma nada ke-6 sama nada ke-7. Oke. Kalau natural minor, dia flat 6 sama flat 7. Nah, di Dorian ini dia 6 dan flat 7. Oke. 1, 2, flat 3, 4, 5, 6, flat 7, satu lagi. Oke, untuk chord diatoniknya adalah C minor, kemudian D minor, kemudian S mayor, kemudian F mayor, kemudian G minor, kemudian A D minus, kemudian B minor, 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 kemudian B minor. Nah, itu dia. Ini kan kayak mau ke bass banget ya. Ya, karena C minor itu adalah ada kedua dari bass, oke? Untuk Dorian scale seperti itu. Oke, kalau kita mau improvisasi menggunakan chord diatoniknya, Jadinya seperti ini Jadinya seperti ini Ya kurang lebihnya kayak gitu ya Itu dia C Dorian Scale Atau minor D Dorian Scale Oke yang ketiga adalah Harmonic Minor Scale Harmonic Minor Scale ini teman-teman Bedanya adalah Kalau yang tadi nada ke 6 Yang di tuker Flat 6 jadi 6 Nah yang ini adalah nada ke 7 nya Naik 1 Jadi kalau dibandingkan dengan natural minor Jadi flat 6 nya tetap Tapi 7 nya itu Flat 7 nya itu jadi 7 Atau naik setengah Oke Bentuknya adalah 1 2 Flat 3 4 5 Flat 6 7 1 Ingat dari nada ke 5 Di seluruh minor ini sama semua Yang membedakan hanya 6 dan 7 Oke ulang lagi C Harmonic Minor Scale 1 2 Flat 3 4 5 Flat 6 7 1 Oke untuk core diatoniknya adalah Satu persatu ya Yaitu C minor Kemudian D diminished Kemudian S augmented Kemudian F minor Kemudian G mayor As mayor B diminished C minor Kita coba improve ya 2 2 Oke 2 2 3 3 3 Oke, itu tadi dia si Harmonic Minor Scale. Oke, yang keempat atau yang terakhir adalah Melodic Minor. Nah, ingat tadi Natural Minor dia yang 6-7-nya, flat 6, flat 7. Kalau yang ini dia jadi 6 dan 7. Atau dua-duanya dinaikin. Atau dengan kata lain, setengah pertama dia minor, setengah berikutnya dia adalah mayor. Jadi kalau misalnya ambil C Mayor Scale. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, jadi lima note pertama dia dari minor scale-nya. Kemudian setelahnya itu dia seperti major scale. Oke. Ada yang bilang juga kalau dia naik atau ascending, dia si Melodic Minor. Tapi kalau dia turun, dia kembali ke Natural Minor. Tapi itu oke lah. Kalau si Melodic Minor, dia rumusnya yang tadi ya. Satu, dua, flat 3, empat, lima, enam, tujuh. Ini kayak mayor ya. Nah, itu udah beda dia. Oke, lanjut ke chord diatonik-nya atau chord triad-nya di C Melodic Minor. C Minor Kemudian D Minor Kemudian S Augmented Kemudian F Mayor Kemudian G Mayor Kemudian A Diminis Kemudian B Diminis Kembali lagi ke C Minor Oke, gitu ya. Kita coba improvisasi menggunakan chord ini atau menggunakan triad diatonik-nya. C Melodic Minor Oke, ya. ? selamat menikmati selamat menikmati harmonic minor scale nah jadi kalau misalnya kamu ketemu chord-chord yang ada di semua tadi ya nah itu kamu bisa menggunakan minor scale yang sesuai jadi kalau misalnya ada chord S berarti ya bisa pilih, bisa pakai yang dorian bisa pakai yang natural minor, tapi kalau S nya augmented berarti antara melodic minor atau harmonic harmonic minor, atau misalnya ketemu F di kunci C minor di nada dasar C minor, ada F yang mungkin bisa pakai dorian, atau juga bisa pakai melodic minor nah jadi dipasang-pasangin aja nah membuat melodinya jadi kita gak stuck di hanya main C minor pentatonik oke teman-teman sekian video tentang minor scale, ada 4 tadi natural, melodic, harmonic dan dorian, kamu bisa latih keempat-empatnya ini dan aplikasikan di permainan kamu oke, kamu juga bisa main di backing track atau di chord-chord yang lain, tidak hanya di C minor oke sampai ketemu di video berikutnya kalau kamu masih bingung kamu bisa leave komentar di bawah dan juga bisa kontak nomor yang ada di deskripsi juga oke sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman selamat berlatih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati